Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Percaya gak guys, kalau tulisan kita bisa merubah dunia Ya, ternyata di masa lampau pun ada loh tulisan-tulisan yang bisa merubah keadaan Ya, tulisan siapa? Ya, tulisan oleh seorang Belanda yang menulis novel yang berjudul Mark Havelar Mark Havelar ini karya sastra orang Belanda ya Yang bernama Edwardus Dekker ya Atau dia punya nama penanya mutatuli Untuk mengkritik praktek kolonialisme pemerintah Belanda Jadi meskipun dia orang Belanda ternyata dia juga melakukan kritik ya guys Tidak semua orang Belanda juga yang pro terhadap pemerintahnya sendiri Nah ini ya bukunya, novelnya yang ditulis sebagai bentuk kritik sosial Dan pada masa itu bestseller guys ya Bestseller ya, benar-benar bestseller Kemudian bisa dikatakan buku ini mempermalukan Belanda ya Di Eropa sana Sehingga Eropa matanya tertuju terhadap praktek penjajahan di India, Belanda Terutama praktek penjajahan yang terjadi di Banten guys ya Jadi ia mengkritik praktek tanam paksa yang terjadi di lebak Banten Yang dianggap tidak berperi kemanusiaan Ternyata praktek itu juga bukan hanya ya Praktek yang dilakukan oleh pemerintah Belanda Namun ternyata dalam novel tersebut Pemerintah Belanda pun bekerja sama ya Dengan orang-orang Banten pada waktu itu ya Pejabat-pejabatnya yang bisa disuap untuk sama-sama menindas rakyatnya Jadi perlu dicatat Ternyata di masa itu juga pejabat-pejabatnya juga tidak membela bangsa kita Justru pejabat-pejabat itu juga gampang disuap ya Diperalat untuk sama-sama menindas rakyat Nah kalau mau sekarang gak tau ya guys Bagaimana ini ya yang di Banten Apakah tetap sama Berarti tidak ada perubahan Berarti guys di masa lampau dulu Pejabatnya juga menindas rakyat ya Semoga sekarang sudah ada perubahan Kalau sekarang guys buku itu dijadikan bacaan wajib ya Bagi anak-anaknya Nah kalau di Indonesia gak tau ya Buku ini kira-kira dijadikan bacaan wajib apa enggak ya Sepertinya belum ya Tapi cukup mengembirakan ya Saya menemukan di perpustakaan buku ini ternyata dicetak ulang Menurut saya sangat bagus Ini dibaca oleh anak-anak kita Supaya anak-anak kita melek ya Tidak melupakan sejarahnya Bahwasannya dulu memang pernah bangsa Indonesia diperlakukan oleh Belanda seperti ini Dan tulisan itu bisa mengubah segalanya Bisa mengubah sejarah Indonesia Tulisan novel pada waktu itu yang dianggap fiksi Ya bahkan sekarang pun novel ini kan dianggap fiksi Namun ternyata mempunyai kekuatan yang besar untuk merubah keadaan Jadi bagi kamu yang suka nulis Silahkan dilanjutkan guys Nulis ya Dan sekali-kali lah ya Menyentil pemerintah Jika memang pemerintah itu melakukan penindasan terhadap rakyat Novel ini juga bercerita tentang kisah dua anak manusia ya guys Yang digambarkan secara dramatis Yang menjalin kisah cinta dalam keadaan susah ya Jadi penindasan yang luar biasa yang terjadi di Rebak Banten ini Bener-bener memisahkan dua anak manusia ini Orang tua masing-masing dua anak ini tewas karena saking melaranya ya guys Kemudian mereka pun terpisah ya Dan itu membuat orang-orang Eropa kemudian bersimpati Dan dari sinilah kemudian orang-orang Eropa tertuju matanya Kemudian melakukan kritik ya terhadap pembuat kebijakan-kebijakan di Hindia Belanda Dan ujung-ujungnya guys ini kan nanti ke depan Ujung-ujungnya di masa depannya itu Akan melahirkan yang disebut politik etis Politik etis guys Jadi luar biasa ini dampak dari novel ini Bisa merubah keadaan kebijakan pemerintah kolonial Belanda Oke guys mungkin itu dulu pancingan awal dari saya guys Semoga informasi ini bermanfaat Jika kalian merasa video ini bermanfaat Silahkan kalian like ya Kemudian kasih masukan ke saya guys Kira-kira nanti kisah apalagi yang akan diangkat Atau ada pertanyaan apa silahkan tulis di kolom komentar Kemudian kalau memang ini menarik ya Memberikan manfaat yang sebanyak-banyaknya share ke teman-teman kalian Dan jangan lupa tekan tombol subscribe Biar kalian juga bisa berlangganan atau dapat notifikasi Setiap saya mengupload video Sekian terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya